Pas dia nengok ke belakang, ternyata hantunya lagi terbang ngampirin si dosen itu. Coba ini. Halo guys, selamat datang kembali di Rumpot. Kita dandan kayak gini karena udah mau Halloween, hari ini tanggal, eh kemarin, tanggal 3 saat kita update-nya, telat. Gak apa-apa ya guys. Happy Halloween. Happy Halloween. Tapi ada berita duka di Korea Selatan. Jadi banyak korban jiwa yang ngerayain acara halu. Turut berduka cita. Untuk para korban yang ninggal dunia. Karena empatnya semifit ya. Bukan karena mereka berantem. Enggak, bukan. Terlalu kecil orangnya. Katanya ada 10 ribu. Itu jalan kayak gitu, didatangin 10 ribu orang ya. Udah lah, pasti. Iya, orang yang katanya pingsan aja, pingsannya berdiri. Betul. Jadi, mungkin kalau misalkan tahun depan ada acara Halloween lagi, dijaga-jaga aja. Jangan terlalu ramai, kayak gitu. Mungkin pemerintahnya juga harus lebih ekstra. Iya, penjagaannya. Peraturannya, kayak gitu. Karena itu udah mempaui batas banget sih. Parah itu mah. Oh iya. Kamu lagi make up ala apa nih? Aku ala badut. Ala clown. Kamu? Aku fafir. Oke, kita balik ke pembahasan. Sekarang kita mau bahas soal apa nih? Kita mau ngebahas tempat angker yaitu kampus. Oh, kampus-kampus terangker di Indonesia. Kamu punya pengalaman nggak? Cuma denger-dengar aja sih waktu kuliah dulu. Pasti ya, semua kampus tuh ada. Kalau aku dulu di kampus ada katanya, ada noni Belanda. Oh iya, kampus tuh juga. Tapi wujudnya aku nggak dilihat. Kamu? Nggak pernah sih. Oh iya, suara aja ya. Suara aja. Cuma emang gosipnya noni Belanda pasti ya kan? Kebanyakan sih kampus-kampus ya gitu, noni Belanda. Mungkin karena bangunannya juga bangunan lama kali ya. Jadi di Indonesia ini emang banyak banget cerita-cerita horor nih, Bepi, yang berkembang di masyarakat nih. Betul. Salah satunya cerita-cerita horor di kampus-kampus. Entah berapa banyak cerita, tapi ya namanya cerita horor pasti ya bikin bulu pedung merinding ya, Bepi. Apalagi di kampus, ya kan? Kita nggak tahu dulunya mungkin mahasiswanya, krustasi, ternyata mereka pengendirinya di kampus. Banyak yang gara-gara skripsinya gagal. Gagal, ya kan? Mereka juga broken home, di kampus juga mereka... Mungkin introvert gitu. Iya, jadinya tempat untuk mereka melampiaskannya di kampus, ya kan? Sekarang kita akan membahas kampus-kampus terangker di Indonesia. Nomor satu, ada Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ini lebih akrab disebut UI, merupakan salah satu kampus negeri terbaik di tanah air. Mantap. Namun, siapa yang menyangka di balik kepopulerannya ini, ternyata Universitas Indonesia ini menyimpan banyak misteri, kisah-kisah horor, Bepi. Wow. Nah, salah satunya tentang hantu kereta malam. Waduh, kereta malam tuh. Iya sih, dekat stasiun sih ya. Cik, kik, kik, kik. Gimana tuh, Bepi? Cik, kik, 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 kik. Enggak, enggak, enggak. Cerita salah satu kisah mistis ini dulunya sempat populer. Oke. Jadi dulu ada seorang mahasiswa yang ingin pulang ke rumahnya di daerah tebal. Oh, orang tebal. Nah, dia naik kereta nih malam-malam pas dia naik, dia kok ngeliat orang-orang di sekitarnya itu kok mukanya pucat gitu, pada diem, terus nunduk aja mukanya. Nah, kan biasanya kalau di kereta-kereta kan ya paling saling ngobrol, kayak gitu kan. Gata-gata, jangan itu kan boleh ngobrol, kalau sekarang enggak boleh. Nama ini, menjaga apa, kalau misalkan di kereta tuh, sosial distensi, mahasiswa itu lama-kelamaan kok kayak janggal. Ya iyalah, pastilah. Kita ngeliat orang-orang masuk kereta kok pada muka pucat, masa iya enggak, worry jadinya kan. Tapi bisa jadi mereka kelaparan. Iya, iya juga. Awus, keujanan, dingin. Enggak, oke. Nah, mahasiswa ini juga ngerasa ada yang aneh. Kok keretanya tuh enggak berhenti-berhenti di stasiun. Kan biasanya kayak ke Tanjung Barat berhenti, pasan lu berhenti gitu. Enggak, langsung dia berhentinya, tapi di stasiun tempat, tempat dia turun. Wow. Kan aneh ya? Iya. Kayak udah disewa aja itu. Jadi kayak kalau lu ketakutan, yaudah lu enggak bisa turun. Iya, udah. Emang harus tunggu. Udah sampai di tempat lu gitu. Pas turun, mahasiswa itu bingung. Kok cuma dia doang yang turun, padahal penumpangnya tuh banyak. Iya, iya. Pas dia turun, enggak lama kan biasanya kalau kereta tuh, kita turun pasti ada jeda berapa detik lah gitu kan. Harus ini enggak, dia turun langsung tuh keretanya jalan. Wow. Kayak gitu. Pas dia kaget gitu, maksudnya, ini kenapa nih keretanya tiba-tiba jalan kayak gitu kan. Udah isinya manusianya yang putih semua, keretanya aneh. Terus, tiba-tiba ada penjaga stasiun yang pering dia. Nanya ada tuh, dari mana? Kata dia kayak gitu. Terus, itu saya dari kampus pak, baru aja turun, naik kereta gitu. Si penjaganya kaget. Sepertinya. Perasaan enggak ada kereta di kita yang berhubung. Terus, kan, udah. Terus, anehnya, si penjaganya itu ngeliat dia jalan kaki di tengah rem. Oh, kayaknya kok pernah denger nih ceritanya. Udah lama itu ya mau ceritanya. Iya, iya, iya. Itu udah jadi urban legend juga. Iya, benar, 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 benar. Udah, jadi dia ditanya sama penjaganya, ya dia ngerasa, enggak kok pak, saya naik kereta pak. Enggak, saya melihat. Mbak tuh naik jalan kaki. Kamu tuh jalan kaki di tengah-tengah kereta, makanya saya bingung, ngapain kamu jalan di tengah-tengah kereta kayak gitu. Ya mungkin kan karena udah malam juga ya. Iya. Udah gak ada kereta lagi, kan. Kesirep tuh. Iya, iya. Banyak banget dari UI atau bukan. Iya, iya, iya. Dia jalan kaki tapi dia gak ngerasa jalan. Kalau normalnya emak kita udah capek itu. Capek. Iya, benar. Pas dia ngedenger penjaganya itu ya posisinya langsung kaget lah. Pucet langsung mukanya. Gak nyangka dia kalau misalkan dia tuh ternyata naik kereta hantu. Nah, ada lagi nih cerita tentang hantu berkebaya merah. Oh, gue tau tuh yang kemarin kita bahas ya. Iya, iya, iya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa hantu berkebaya merah ini adalah salah satu mahasiswi UI yang meninggal akibat kecelakaan. Sebelum dia menghadiri acara wisuda. Ya Allah. Ya, sedih banget, gak? Sedih banget, gak? Sedih banget. Nah, konon katanya arwahnya itu penasaran karena dia masih. Masih ada yang harus dilakuin. Iya, masih. Seharusnya gue wisuda. Iya, pasti gitu. Gue malah meninggal gitu. Tapi biasanya kalau di kereta-kereta tuh ya, banyak kan yang meninggal ketabrak kereta. Itu cerita masyarakat tuh believe it or not sih. Kita tuh dibikin budek. Iya, katanya sama setan budek ya. Pukunya ditutup. Kayak gitu. Katanya hantu itu sering bergentayangan dan kerap muncul di foto-foto wisuda mahasiswa UI. Sampai gue dari tadi merinding itu. Aduh, ya Allah. Itu yang maksudnya kalau di tombolin aja sih, gak apa-apa ya. Sampai ke foto. Ini ke foto. Saking ngepengennya dia. Iya, mungkin ya itulah. Dia masih ngeganjel, kayak gitu. Kasian ya. Cerita terakhir ada ruangan gamelan di fakultas umum budaya. Gamelan lagi. Jadi berdasarkan pengakuan penjaga gedung 13 fakultas umum budaya ini, ada tempat gamelan yang khusus buat mahasiswa-mahasiswa di situ. Buat dia seni-seni budaya kan pasti kan. UI kan lengkap banget ya. Nah, katanya di situ sering ada penampakan sosok perempuan. Tapi ketika dia muncul, dibarengin tuh sama suara gamelan. Jadi ada suara gamelan. Dia film KKN ya? Iya, ada suara gamelan. Terus baru udah tuh dia muncul. Menandakan. Tapi gak ada orang yang main, udah bunyi aja sendiri. Allah ku akbar. Walilah ilham. Salah satu yang sering terdengar adalah alat musik gong. Tuh kan. Tuh kan guys. Gong bunyinya gimana? Tung. Tung. Itu. Itu denger kayak gitu aja udah berinding. Orang yang main itu gimana gak ada orang aja orang. Iya bener. Katanya nih, kalau kamu sendirian di dalam ruangan itu pada waktu malam, terkadang kamu merasa ada yang ngawasin. Tapi ternyata kamu ngerasa diawasin tuh sama wayang-wayang yang dipajang di situ. Jadi wayangnya tuh kayak seakan ngeliat kita, udah kayak kita mau kesini diikutin, kita mau kesini diikutin. Kayaknya what you're doing bro, ngapain lu disini malam-malam kan. Itu tempat gue. Cerah gue. Ngapain. Maaf loh lu. Teratur-atur gue. Gila-gilanya lu. Maaf. Tapi emang kalau wayang, patung, nyaman dulu kan. Musik-musik, gamelan kayak gitu kan. Dia kayak punya nyawa ya. Iya bener. Kayak punya nyawa, kayak ada isinya gitu. Iya bener. Kayak kalau misalkan ngeliat gamelan-gamel kayak gitu, kayaknya bawaannya udah jauh loh. Ntar kalau cekan bunyi sendiri gimana nih. Iya betul. Apalagi wayang, patung, udah kayak ngerasa dipelototin. Iya. Mau wayang kulit kayak, mau wayang orang. Kalau wayang orang, mau wayang aku serem. Serem iya. Kayak golek. Bentuknya kan orang gitu, cuman ya kayak petro, kayak gitu-gitu kan. Iya. Iya. Itu gak jauh sih. Serem lah. Oke lanjut. Kita lanjut. Kita punya institut teknologi Bandung. Ini juga gila sih, Bandung ya. Kita masih sama-sama tau lah Bandung, gak kayak Jakarta lah ya. Gak adet. Gak bisa lihat. Disanapun walaupun rada padet, tapi adem. Iya. Gak banyak dosa. Disini banyak dosanya. Gak kayak gerah. Tujannya gerah. Gak. Gak. Jadi seperti yang kita tahu, ITB ini, Institut Teknologi Bandung ini disingkatnya ITB, salah satu kampus yang terkenal juga banyak calon-calon mahasiswa yang semuanya pasti mau deh kuliah di situ deh. Iya kan. Karena satu, ya kampusnya bagus, anaknya pintar-pintar juga, cakep-cakep. Selamatun. Gak, gak, gak. Iya. Kan kita lagi galak. Kita lagi horor. Jangan lehoi dong. Nah, ITB ini sudah berdiri pada zaman kolonial Belanda, bahkan dua presiden Indonesia adalah alumni dari kampus ITB ini. Presiden itu adalah IR Soekarno dan almarhum Dija Habibie. IR Soekarno juga almarhum, maaf. Namun dibalik nama besarnya ini ternyata ITB mempunyai banyak banget cerita horor yang kita semua tahu udah seremnya gila. Gila banget. Salah satunya tentang sejarah hantu bunuh diri di Gedung Pau. Mungkin bunuh diri. Iya, dari kemarin tuh gak ada habis-habisnya. Gedung Pau atau kepanjangan dari pusat antar universitas ini terkenal dengan kisah horornya. Nah, konon di sana ada kejadian mahasiswa bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung dan arwah yang penasaran tersebut masih terus bersemayam di sana. Lagi-lagi bunuh diri. Yang tadi kita bilang kan, frustasi. Tapi ternyata mereka di rumahnya ada problem juga. Atau sama pacar. Orang anything itu, ya intinya ketika mereka udah di kampus, pelampiasannya akhirnya di kampus. Nah, jadi hantu ini ada caranya sendiri. Untuk menampakkan dirinya. Konon, kalau ada mahasiswa yang lewat di depan gedung, kadang hantu itu akan menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Dan jatuh langsung ke tanah dengan keadaan yang hancur. Bobak bulur. Jadi kalau ada orang lewat, kan sekilas kan kalau orang gitu. Masuk kita syok ya? Iya. Apaan tuh? Itu bayangan, kucing, apa-apa gitu kan. Pasti kan kitanya kepo langsung nyamperin ya. Betul, betul, betul. Tapi setelah kalian cek, ternyata itu bukan manusia. Ada juga cerita tentang hantu noni Belanda yang suka nemenin mahasiswa yang lembur. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Katanya di studio lantai tiga gedung FSRD ini bersemayam hantu noni Belanda yang cantik banget. Ngomong sih noni Belanda. Tapi tetep aja mau cantik juga, tetep aja hantu. Hantu. Iya kan? Tapi gue jujur paling takut hantu noni Belanda sih, kebandingan hantu kunti, miski, gitu. Karena kita nggak tahu tiba-tiba dia nyerupain cantik, ujung-ujungnya masih tahu hancur. Hantu ini kerap menemani mahasiswa yang tengah lembur, nugas di studio lantai tiga gedung ini. Buat anak-anak ITB, terhati-hati. Nanti ditemani, ambil studio lantai tiga gedungnya. Ceritain ya, kalau beneran kalian punya bangalaman anak Bandung ITB. Hantunya baik kok. Baik kok. Tetep aja loh hantu. Hantu loh, hantu. Jadi dia nggak akan menampakkan diri kalau orang tersebut nggak percaya dengan hantu. Karena ia khawatir orang itu bakalan terkejut. Sekali waktu, pernah juga ada yang diajak ngobrol sama si noni Belanda ini. Berarti dia kayak berani lah ya. Jadi pes. Cuman kalau misalkan bayi mah ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman takutnya aja iseng kalau misalkan dia nampakin sosok yang nyeremin. Iya, betul. Pokoknya lu tetep hantu. Iya, hantu. Tapi muncrat. Terus ada cerita tentang misteri si tukang bakso nih, Beb. Baksonya bakso pikul. Zaman dulu kan pikul. Kalau sekarang udah keren. Udah pake gerobak. Iya, betul. Yang berdagang di lantai dua. Kejadian horor ini juga terjadi di gedung FSRD ini. Lebih tepatnya di studio lantai dua. Oh, tiga, dua tuh mistis ya. Jadi ada sekumpulan anak yang tengah mengerjakan tugas di studio lantai dua ini. Di tengah rasa lapar yang mendera saat tengah mengerjakan tugas. Kalau malam-malam pasti lapar ya. Iya, bener sih. Begadang. Oh, dia lo makan bakso, makan mie. Iya, mantep banget pake capek buat telur sengah mateng. Laper gue. Salah satu di antara mereka ada yang mendengar bunyi ping, 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 ping. Oh, kan bakso ya kalau jaman dulu ya. Ya kan, pikul, pake topi koboy. Iya, bener. Dan dia melihat ada tukang bakso pikul di luar jendela. Karena lapar, sontak dia memanggil tukang bakso tersebut dan memesan bakso. Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat membuat ter... Bolong. Sebel bolong, Shay. Gak lama setelah itu, dia mengajak teman-temannya juga untuk memesan bakso. Sampai akhirnya salah satu dari mereka tersadar. Kita kan ada di lantai dua. Iya. Tapi kan kalau mereka ada di lantai dua, seharusnya kan tukang bakso-nya ada di luar, di lantai bawah. Tapi yang mereka lihat, si abang tukang bakso ini sejajar dengan lantai duanya nih. Nah, melayang dong. Iya. Oh, dia pakai itu. Tangga. Tau gak yang biasa di gedung tuh yang ditari. Iya, bener. Tidak juga. Dalinya di belakangnya. Kan edisi Halloween, tau bakso-nya mampus loh. Bakso habisi Halloween. Baik. Tapi tukang bakso-nya iseng banget gak? Iya, bener. Ngapain jualan? Maksudnya tau aja gitu, disitu tuh ada mahasiswa. Iya. Namanya hand to. Namanya hand to. Tapi lumayan juga dapet bahso gratis. Mending bahso beneran. Pasti lihat ada belatungnya. Tuh kan, ulala. Lemong loh, darah-darah. Tuh kan, kuahnya. Aduh, maka. Gue langsung kebayang. Waktu itu ya? Tapi kalau tukang-tukang dagang tuh yang menurut aku serem tuh dulu sate. Gara-gara film Susana. Oh, iya bener. Imece kan tukang sate. Tapi kan bukan tukang sate, yang kayak hantu. Iya sih. Hantu-nya yang hantu. Gimana itu? Kuminum dulu boleh gak sih? Boleh, guys. Ngomongin setan lebih seret. Iya. Setan mulu diomongin. Setan mulu diomongin. Kasian diomongin dulu. Dia pusing itu. Puping yang nging. Bener, puput lagi. Mahana lagi. Puput lagi. Oke. Oke. Yang ketiga ada Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada ini berdiri tahun 1494. Dan masih mempertahankan ekstensinya sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Mantap, UGM. Namun keberadaan universitas yang sudah sangat tua ini menjadikan banyak kisah mistis yang diturunkan setiap alumni-alumlinya. Nah, bangunan gedung pusat UGM ini sering disebut balai rung UGM yang sangat tua. Terus konturksi bangunannya juga terletak di pusat UGM. Tetap dijaga keasliannya juga, Beb. Walaupun sudah tua ya. Jadi, ada kisah mistis yang melegenda di kampus ini. Yaitu sosok menir Belanda. Jadi, ceritanya penampakan. Enggak, ini laki malah. Laki-laki. Bukan noni lagi. Jadi, ada seorang pria Belanda yang muncul ketika mahasiswa sedang berkumpul di gedung rektorat ini. Beberapa mahasiswa datang ke gedung pusat ini untuk mengerjakan sebuah tugas. Tapi, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nih datang aja ngobrol. Terus, di tengah pembicaraan pulpen salah satu dari mahasiswa itu jatuh. Tidak sengaja kali. Apa tiba-tiba mau minta tanda tangan? Oh iya, bisa, 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 bisa. Ayo, bisa, alihin yuk. Nah, secara otomatis, ia mengambil dan tidak sengaja. Ia melihat hati si bapak-bapak itu tidak menapak. Ya, alemong. Meleong. Meleong, guys. Ia meleong. Dia pun langsung, nih, jahatnya ini nih. Dia pun langsung pergi meninggalkan teman. Oh, enggak solid, loh. Kayaknya gue juga sih. Kalau jadi dia, gue tinggal. Tapi kan juga, ya, 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 ya. Kalau kabur aja, orang juga knowing. Kayaknya, kenapa? Nah, kemudian dia langsung nih mengirim pesan ke temennya. Buat cepat. Udah, yuk pergi aja lu, gitu cepetan, gitu kan. Terus temannya juga, coba lu alihin, jatuhin pulpen, kayaknya enggak sengaja. Caranya. Dia ngasih tahu ke temennya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi lu lihat sendiri. Temannya coba tuh buat ngejatuhin nih. Tengah aja. Ambil deh tuh pulpennya. Pas dicek, benar dong. Dia ngelihat kaki si bapak-bapaknya enggak napak. Nah, setelah itu, langsung enggak tuh temennya pamit ke bapaknya. Pak, saya mau ke depan dulu ya, Pak. Mau nyapelin temen saya tadi. Mau nyari makan, gitu, katanya kan. Nah, tapi bapaknya bilang nih ke mahasiswanya itu. Lu bilang apa, Jawa? Kamu mau pulang karena sudah malam? Atau kamu sudah tahu kalau saya enggak napak? Aduh, sebuah ditanya begitu, ya kan? Iya, sebuah. Aduh, kamu mau pulang atau kamu sudah tahu kalau saya setan, gitu? Sudah tahu, setan, tahu kalau saya setan. Aduh, aduh, gila ya. Kayak lu ditodong langsung, gitu, kan? Iya, kayak mau ngapain lu? Mau pergi lu ninggalin gue, gitu ya. Lagi ngobrol enak-enak, gitu, kan? Kata-katanya itu yang bikin orang. Singkat jelas pada musuk, ngakitin, bye. Iya, iya, iya. Gira, gira. Nah, ada juga tentang hantu jembatan perikanan. Jembatan ini disebut dengan jembatan perawat. Iya, salah. Buka dikit. Enak, kan? Menurut beberapa kisah dari masyarakat itu, katanya terdapat sosok bernama Mbak Rohana. Iya, Allah, Mbak Rohana. Yang dikenal sebagai sosok yang berkerudung. Ah, masya Allah. Sering muncul di jembatan ini malam-malam. Oh, ngapain? Nggak tahu. Iya, sih. Banyak saksian yang mengatakan bahwa sosok perempuan berkerudung ini sering terlihat di jembatan pada malam hari. Ketika ia ingin menambahkan dirinya, ia akan menjatuhkan dirinya dari atas jembatan ke jalan yang ada di bawahnya. Sama kayak yang... Di UI. UI apa? Di ITB. Eh, ITB. Di ITB. Menjatuhkan juga, gitu. Shock dong kita melihat orang jatuh dari jembatan, mau nyamperin deh tuh, langsung. Pas kita samperin, sosok itu udah nggak ada. Menghilang di pelan bumi. Nggak, dong. Oh, enggak. Pelan air. Oh, iya, benar. Ketibaan jembatan. Ini gimana? Nggak apa-apa, Mbak Rohana. Mbak Rohana. Aduh, lain kali ya, hati-hati. Tapi itu, tapi jembatan itu sebenarnya seharusnya dibuka 24 jam, Ben. Tapi, semenjak ada isu yang sering ditampakin sama Mbak Rohana itu, dia ini ditutup jadinya sampai jam 10 malam aja. Mungkin karena takut ada korban kali ya, kalau kayak gitu-gitu kan, ngeromba lagi. Iya, itu ngerinya. Terus, ada juga cerita tentang hantu Mbak Yayu. Mbak Yayu. Lu kenapa ya, Mbak Yayu? Yayu. Yayu jamu? Nggak, nggak. Tukang jamu ada tuh. Sosok penunggu FEB ini dikenal sebagai Mbak Yayu. Memang udah sering banyak yang dibicarain, kalau misalkan Mbak Yayu itu suka muncul, kayak gitu. Oke. Nah, beredar cerita bahwa ia bunuh diri dikarenakan skripsinya ditolak. Tuh, kan? Dan gagal. Aduh. Kayak gitu. Tuh, kan? Kasian ya. Emang sih sebenarnya kita ngerjain skripsi tuh capek, tau. Capek sih. Tapi pas udah wisudah tuh kayak easy banget. Iya, kayak gitu. Yang susahnya apa? Minta pantatangan. Iya sih. Atau dosen-dosen yang sok sibuk. Padahal mah dia ngapa-ngapain. Oh curhat ya? Sabar, 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 sabar. Iya, iya. Pak, ini kok saya mau minta pantatangan, Pak? Salah lagi, salah lagi. Pastilah, oh ini salah lagi. Pulang lagi ya. Iya, iya. Benar-benar. Udah mau ending-ending ternyata gagal. Ya orang shock lah pasti. Iya, iya. Gila, gue udah capek-siapek, ngerjain. Udah ngelorong duit banyak. Banyak, capek, ngerjain dari pagi sampai malam. Silahnya, begadang. Pas kita kasih, ternyata ditolak. Iya, benar. Sakit hati lah. Iya, benar. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi yang sekarang lagi skripsi, semangat. Semangat ya, guys. You can do it. Percaya kalian pasti bisa. Bisa. Kayak gitu. Dan secara dari kita, kalau yang lagi pada skripsi, sering-sering sama temen deh. Sering, kayak gitu. Jadi lo gak stuck sendiri. Gak musuh-musuh banget. Beri besetan lewat dari bayi. Oke. Sosoknya ini dikenal seperti mahasiswa biasa. Tapi pakaiannya jadul. Pakaian-pakaian zaman dulu gitu. Oke, si Mbak Yayu ini ya. Nah, menurut beberapa cerita Mbak Yayu nggak hanya terlihat di FEB aja. Namun juga sering menyebrang ke Fakultas Ilmu Budaya. Ya, om. Lu ngapain dia nyebrang? Oh, bosen kayaknya. Bosen, ya. Ya, mungkin dulu pas dia masih hidup, kayak itu kali. Mungkin nyari-nyari dosen kali waktu datang. Benar, temen-temennya di mana-mana. Masih kebawa juga. Orang-orang juga ngelihat dia tuh yang nggak serem. Iya, iya. Cuman yang kita aneh, kok lu pakeinnya jadul banget gitu. Lu mahasiswi jaman dulu gitu ya. Ada ala-ala anak-anak kampus yang vintage gitu kan. Nah, yang terakhir tentang cerita di Bundaran Teknik. Nah, ada juga nih cerita yang melegenda di UGM. UGM banyak banget ya, PT. Oh, banyak. Nah, tentang lagu Gubur Bunga. Iya, gue tau tuh lagunya. Gue lupa tuh. Barang siapa yang menyanyikan lagu Gubur Bunga di Bundaran Teknik ini, maka akan menjumpai mahluk-mahluk astral. Jangan dong. Nanti lu sendiri tuh yang baca. Kan di sono, nyanyinya di sono. Kan di sini. Kan dia kupingnya panjang. Kan berantem gitu ya. Di pancing sama Pak Sadio tau nggak lagunya kan? Tanda-tandanya kalau kita nyanyiin lagu ini nih, kita bakal nyium aroma harung. Harung ya, bunga-bunga gitu lah. Tapi, ternyata kalau kamu nyiumnya deket, itu dia masih jauh. Oh, berarti kayak suara sama ya. Kayak suara. Suara jauh dia deket, suara deket dia jauh. Tapi kalau baunya itu hilang, mereka itu ada di sekeliling kamu. Kalau suara kan dia jauh, deket. Dia deket jauh. Kalau ini nggak, kamu denger nih. Kok denger, kok nyium. Lama-lama hilang. Ah, udah hilang. Tapi ternyata mereka udah ada di sekeliling kamu. Ya, Allah. Wa'abat. Wa'abat ya. Kan cuma nyanyi dong. Mungkin ini kali ya. Kepanggil. Kepanggil. Yang bekas dijajah dulu kali ya. Merasa masih, kok gue bisa gugurnya dengan cara seperti ini sih gitu. Padahal, semuanya tuh yang gugur pasti udah khusnul khotim. Amin. Kan memperjuangkan kemerdekaan. Iya bener. Keren juga. Akan apaan sih. Tapi yang paling the best tadi sih. Yang mana? Iya kan. Yang bener-bener dia mau sudah. Oh iya. Terus munculnya di foto-foto. Itu yang di UI ya. Iya. Kalau ini kan bener-bener ya udah lo looks like, handle-line aja gitu. Lihatnya juga kalau yang si Mbak Yayu kan ya nggak serem gitu kan. Iya. Lihatnya ya udah cuma pakai yang jadul doang. Kalau misalkan yang di UI kan kebaju kebahaya. Iya. Sebegitu pengennya dia wisuda gitu. Sampai temen-temennya tuh foto dia ikutan aja. Padahal kan udah bukan alumni-nya dia ya. Iya. Nyebutnya berindik lagi. Iya. Makanya deh tadi gue... Oke lanjut. Yang keempat ada Institut Pertanian Bogor. Kali ini ada di daerah Bogor. Kampus Institut Pertanian Bogor ini berdiri pada tanggal 1 September 1963. Jadi kampus ini juga memiliki urban legend yang horornya kuat juga. Yang paling terkenal tentang kisah hantu sebelah. Orang yang suka begadang semalaman di asrama sudah tidak asing lagi dengan cerita hantu sebelah. Katanya hantu ini adalah hantu yang paling jahil dan suka mengganggu mahasiswa yang suka begadang. Jadi dulu ada cerita tentang sekelompok mahasiswa yang sedang ngobrol di kamar mereka. Nah tiba-tiba ada yang ngetuk kamarnya dan suara dari luar itu ngomong kalau dia itu orang sebelah kamarnya. Pas dibukain pintunya ternyata dia lihat ada hantu sebelah itu. Serem gak? Ada juga cerita tentang Miss Kay nyanyi. Gue paling gak suka sama orang. Maaf. Hantu kan orang? Iya maaf maaf. Aduh. Jadi ada seorang mahasiswa yang udah gak tahan untuk buang air besar atau terpaksalah dia ke toilet asrama C di Lorong Mawar. Yang katanya itu paling angker. Lalu dia mencoba mengusir rasa takutnya dia dengan nyanyi di kamar mandi. Oh iya gue juga sering gitu tuh. Iya iya iya. Aduh. Nyalain air sepedeng-sepedengnya heboh mandi baru. Biar gak takut. Aduh. Udah Cibuka susu. Kalau bisa melek. Kalau bisa melek gue. Cibuka melek gue. Kalau udah kalah gue. Perih-perih nih abis itu gue pakai obat tetes mata. Pake obat merah-obat merah gak salah. Ya kan. Soalnya kan paling serang gitu kan. Di Lorong tiba-tiba wah. Wah gitu kan. Jadi bapetnya bewa. Tapi ya disangka ternyata nyanyiannya ditiru. Waduh. Mampus gue. Kalau udah ditiru ini. Kukim. Jadi ada kayak ada backing vokalnya gitu kan. Kita nyanyi. Suaranya lirih. Iya iya. Eh tapi gue juga sering gitu loh. Kalau mandi kita nyanyi kayak ngerasa ada yang panggil gitu. Iya iya iya. Makanya katanya dibilang gak boleh lama-lama di kamar mandi. Iya. Gak boleh ngomong. Gak boleh nyanyi. Gak boleh dengerin lagu atau apalah. Sebisa mungkin mandi ya. Kalau bisa ya udah bersih ya udah gitu. Jangan nyaman-nyaman di kamar mandi. Dengan rasa panik dia pun langsung bergegas untuk cepat-cepat keluar dari. toilet itu. Karena merasa ada yang gak beres. Pas buka toilet. Dia mau keluar tiba-tiba tepat di depannya. Ternyata sudah ada sosok perempuan seram. Berbaju merah. Mantap. Buka pintu. Masa gue nyanyi lagi ya. Baju merah. Gak ada. Sekarang benar. Yang baju merah. Yang terakhir ada cerita tentang dosen ajaib. Kayaknya ini bukan serem sih. Dosen banyak-banyak ajaib. Iya bener. Tiba-tiba hilang. Gak ada kabar. Ajaib. Gak dorahnya mongong itu. Jadi pas waktu kuliah malam. Suatu ruang kuliah sudah dipenuhi oleh mahasiswa yang siap menerima kuliah dari dosen. Dosennya ini. Dosen ajaib. Setelah lama menunggu. Akhirnya datanglah seorang dosen. Namun yang datang ternyata dosen lain. Yang mengaku sebagai dosen pengganti. Selanjutnya perkuliahan tersebut berjalan secara normal. Layaknya seperti kuliah biasa. Namun keesokan harinya. Sang dosen yang seharusnya datang malam itu. Sebelumnya menyatakan permintaan maafnya kepada mahasiswanya. Karena lupa memberitahu mahasiswanya bahwa perkuliahan ditiadakan. Karena dosen tersebut berhalangan hadir. Terus siapa yang mengajar malam itu? Gila. Karena kan gak ada pemberitahuan dari dokter ya. Ada dosen pengganti. Gak ada gitu kan. Oke. Berdasarkan cerita yang diberikan mahasiswa yang mengikuti kuliah yang seharusnya dibatalkan tersebut. Dosen yang mengajar mereka pada malam itu mirip banget. Sama dosen yang udah lama meninggal. Coba. Lemes gue. Coba. Soalnya bener-bener gila cerita-ceritanya nih. Kampus loh. Emang the best nih cerita-cerita dari kampus. Bikin gue annoying. Menyerupai. Tapi kenapa gak ada yang cabut aja gitu ya. Mungkin mereka kebawa suasana kali. Pertama. Ke distrik ya. Malam juga kan. Iya betul. Mungkin ada beberapa yang gak tau kalau misalkan dosennya itu emang udah meninggal. Iya. Ada yang notis. Ada yang notis. Ada yang notis. Mau keluar pun juga. Masa banyak yang keluar tiba-tiba kan gak mungkin kan. Ya udah lah. Ya mungkin selagi itu hand to kagang langgu. Malah ngasih pelajaran kan. Hantunya pintar. Jadi guru. Emang dosen ya. Ya udah ya udah lah. Lanjutin aja dah. Kata deh ya udah lah. Sampai jam 2 SKS. 2 SKS udah terlambang banget 2 SKS. Kalau tadi mahasiswanya penasaran. Iya kan. Karena mau isu udah. Kalau ini masih pengen ngajar. Terus gitu ya hantu dosennya. Aduh. Oke. Oke. Yang terakhir ada kampus Brawijaya. Nah dibalik prestasi-prestasinya ini. Universitas Brawijaya itu menyimpan cerita mistis yang sangat dikenal di masyarakat. Gue percaya sih. Malah. Iya. Berbagai penampakan pun pernah muncul di kampus yang berjulukan kampus biru ini. Kisah yang pertama adalah Hantu Mukarata. Kisah yang pertama yaitu tentang Hantu Mukarata. Kisah ini sudah menjadi salah satu cerita mistis yang paling melegenda di UB ini. Jadi penampakan hantu bermuka rata ini kerap muncul di area perpustakaan. Salah satu cerita penampakan hantu ini pernah dialami oleh sekelompok mahasiswa. Oke. Jadi suatu malam ada sekelompok mahasiswa yang sedang berada di perpustakaan. Terus mereka ngeliat nih kok ada sosok cewek tapi dia duduk sendirian gitu. Nggak ada suaranya gitu. Nah penasaran dong tuh anak-anak mahasiswanya itu. Samperin lah tuh wanita itu. Terus ya coba aja ngomong kok sendirian gitu. Ngapain kok duduk aja gitu ya kan. Tapi itu cewek nggak ngejawab. Setelah itu nggak lama sosok itu menoleh ke kelompok itu. Oke. Nah. Kelompok itu kaget. Oke. Pas dia ngeliat wajah wanita itu rata. Nggak ada mata. Nggak ada mulut. Nggak ada idung. Nggak ada telinga. Wajah wanita ini tampak tebal kemerahan seperti habis di setrika. Ya maka kita ya merah-merah. 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 Nggak tapi kalau ini kayak gosong gitu. Iya. Kebakar. Ya Allah. Nah beberapa orang juga mengaku hantu ini nggak muncul di malam aja. Oh. Dia muncul juga di pagi juga muncul. Siang. Jadi dia nggak kenal waktu lah. Nggak kenal waktu. Nggak takut dia orang matahari kayak vampir. Iya bener. Vampir matahari takut. Iya bener. Takut. Takut. Ada juga nih cerita tentang Miske. Iya lagi. Aja. Males banget. Penampakan ini suka menampakkan dirinya di gedung udialoka yang terletak di depan Fakultas Kedokteran Gigi. Para mahasiswa suka melihat sosok ini pada saat memanfaatkan fasilitas Wifi di area. Kata kumpulan. Bayar lo. Gratisan. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Dari pagi nih sampai sore. Iya bener. Iya bener. Minta bil. Iya bener. Iya bener. Masa mahasiswa yang pernah melihat sosok ini katanya berbaju warna merah lagi dan mukanya pucat. Iya kurang darah. Iya bener. Amnesia. Eh. Ini anemia. Amnesia. Ada cerita tentang hantu terbang. Ya. Nah. Belakannya mau terbang ya. Iya. Kita yang tahu ya. Bener bener. Nah. Jadi gedung FEBUB ini tepatnya pada bagian lantai dasar dikenal sebagai bersemayamnya sosok-sosok mahluk astral. Salah satu cerita mistis populer yang pernah dialami oleh seorang dosen pada suatu malam. Jadi dosen itu pas pulang malam keluarlah tuh dia dari gedung FEB jalan gitu di lorongnya. Nah ketika si dosen ini berjalan dia papasan nih sama seseorang. Dia pikir mahasiswa situlah gitu kan. Nah dia nanya nih. Siapa dah ke mahasiswanya. Habis pulang nugas dek gitu kali ya. Enggak pak. Aduh. Eh. Tapi mahasiswanya. Iya bener. Tapi mahasiswanya itu diim aja. Jalan aja udah. Itu ngelewatin dosen gak sopan. Gak sopan. Nah. Udah dong dosennya ya. Udah lah. Ya mungkin dia gak denger kali ya. Iya ya. Langsung lah tuh dosennya jalan tapi dia masih ada rasa penasaran nih dosennya. Ini anak siapa gitu kok malem-malem gitu kan. Pas dia nengok ke belakang ternyata hantunya lagi terbang hampirin si dosen. Coba ya. Gampul-gampul. Si dosen lari ke mirip-mirip. Iya lah. Karena lagi duduk. Ternyata dia lagi seng gitu. Coba. Gitu. 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 Semoga teman-teman pada suka cerita-cerita kita yang apa adanya. Yang bikin puluh-kuduk kita-kita merinding di sini. Bener. Ini pengalaman berharga gue sih. Thanks rumput. Thanks rumput. Thanks pas Soni. Karena seumur hidup gue paling gak pernah mau cerita mistis. Karena gue penakut banget. Gila sih. Emang harus diberaniin. Iya. Harus mencoba hal baru juga. Ya kan. Karena kalo kita nyatakut dia nyatakan. Gimana dong itu bunyi apa tuh. Cita. Gitu. 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 Iya bener. Buat para sahabat-sahabat rumput. Kalo misalkan punya pengalaman mistis di kampus-kampusnya. Entah pernah ketemu Miske. Entah pernah ketemu Pak Cica. Betul. Boleh diceritain di komen. Atau malu mau cerita di komen. Boleh kirim email atau kirim DM di Instagram. Iya. Kalo misalnya lo gak punya malu main kesini. Mau jadi temen kita langsung. Betul. Boleh cerita disini. Boleh banget. Boleh banget. Pintu rumput selalu terbuka untuk para narasumber. Narasumber. Ih kakep. Ya kan. Terus sekarang nih hari ini lagi bagus nih ngomongnya. Iya nih. Masya Allah deh. Keren nih. Jadi buat para sahabat rumput. Ini kan Halloweennya sudah selesai ya. Selesai ya. Jadi kita kembali ke basic. Edisi horornya hanya di malam Jumat aja. Besok kita udah mulai ngelawak-lewak lagi. Happy lagi. Kita tau lagi. Bahas-bahas yang tidak jelas. Gak penting. Gak berfaedah. Dan aku suka. Ya kan. Sampai ketemu di Halloween tahun depan. Iya bener. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya amin. Ya kan. Jangan. Jangan di-like. Jangan. Jangan di-comment. Jangan di-subscribe. Guys. Eh. Karena obrolan kita gak penting. Gak berfaedah. Oke. Bye. Bye. Thanks for watching.